Suasana malam hari di kota Mekah, semua jemaah omroh ketika selesai sholat mengerit, mereka itu langsung menyerbu pertukuhan yang berada di area misvalah ini. Jadi kalau kalian pernah omroh, tentunya ingat di daerah misvalah ini ya. Jadi sederetan ini semua adalah pertukuhan, kalau pas lagi selesai sholat, mereka lari semua ke tukuh ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai saudara, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian semua selalu dalam lindungan Allah dan dalam keadaan sihat walafiat. Saudara, kali ini saya lagi berada di kota Mekah. Tepatnya sekarang saya lagi di jalan di misvalah ya. Di misvalah, di Ibrahim Halil ya. Saya kali ini ingin berbagi kepada kalian semua seperti apa sih situasi di kota Mekah ya. Namun sebelum saya buat vlog ini, saya ingin doakan kalian semua, dari kota Mekah ini, mudah-mudahan kalian semua Allah kabulkan segala hajatnya dan dimudahkan segala urusannya. Dan mudah-mudahan kalian semua Allah beri rezeki yang melimpah. Amin ya Rabbil Alamin. Oke saudara, sekarang saya mau hadapkan kamera ini ke depan ya. Jadi sekarang, situasi atau cuaca di kota Mekah sangat panas sekali. Lagi hujan debu. Dan kali ini, jemaah Omroh ya di kota Mekah, Masya Allah, Tabiwakallah, semakin terus berdatangan. Semakin terus berdatangan ya. Seperti yang kalian lihat ini. Ya, sebentar aku. Ya, ini sekarang di sini saudara, pas lagi musim panas. Dan jemaah tetap semangat ya untuk beribadah walaupun hotelnya agak jauh dari Miswalah ya. Walaupun agak panas. Namun karena mereka-mereka ini tahu betapa besar pahala ketika kita sholat di Masjidil Haram. Makanya mereka ini walaupun panas seperti apa, tetap berangkat Omroh berulang kali ya. Dan juga tetap menikmati cuaca panasnya di kota Mekah. Oh ya, saudara, saya doakan kalian semua ya. Mudah-mudahan yang menyaksikan video ini, Allah mudahkan berangkat penguruh dan haji. Amin, amin ya Rabbil Alamin. Sekarang sudah mau menjelang maurib. Jadi, semua jemaah Omroh lagi siap-siap menuju ke Masjidil Haram untuk mengikuti sholat berjemaah, saudara. Dan kali ini ya, walaupun panasnya sekarang Masya Allah, hujan debu dan panas di Arab Saudi sekarang ya. Jadi, kalau kalian mau berangkat Omroh sekarang, ini cuacanya panas. Dan ketepatan hari ini hujan debu. Seperti yang kalian lihat, itu di depan ya. Itu, jadi kayak, kayak, gimana, kayak embun, itu bukan embun ya. Tapi hujan debu, saudara. Dan kalau hujan debu di sini itu bukan dingin, tapi panas, Masya Allah. Ya, untung saja ya, sekarang bukan bulan puasa. Kalau bulan puasa ya, hujan debu terus panas begini. Wow, luar biasa perjuangannya. Dan, saudara, kalau kalian, ya, sumpah, Mahabarakat Omroh tinggal di perhotelan di sini, di Misvalah. Ini enak ya, enaknya kenapa? Sekarang di perhotelan area Misvalah, ini dekat dengan semua pertukuan. Jadi, di depan sana banyak pertukuan yang menyediakan oleh-oleh untuk para jemaah Omroh. Dan juga di sini, kita dekat dengan rumah makan, saudara. Kalau kalian pengen cari makanan atau food code ya, food code-nya itu di sini ada di daerah sini, di daerah sini ya. Ada di belakangnya Hotel Derut Tauhid. Kalian naik aja ke atas, ada Albaik, ada McDonald's, ada burger, ah, lengkap pokoknya di atas ya. Jadi, semuanya dekat dengan Misvalah ini. Dulu, saudara, ya, di Misvalah sebelah kiri saya itu, di situ dulu kita boleh kita masuk dari sebelah kiri itu, dari bawahnya zam-zam. Namun sekarang kita tidak boleh kalau mau ke Haram, tidak boleh masuk dari sana. Dari sana cuma khusus untuk orang yang keluar dari Masjidil Haram. Namun, kali ini, pemerintah Arab Saudi memperluas untuk pejalan kaki. Seperti yang kalian lihat ini. Dulu di sini sempit pejalan kakinya, saudara. Namun sekarang Masya Allah ya, sekarang sangat luas sekali, lebar ya, lebar. Akan tetapi, walaupun lebar begini, kalau sudah waktunya musim Omroh ya, tetap padat aja karena kan orang seluruh dunia ya berdatangan ke sini. Makanya kan di Mekah ini selalu padat, selalu macet. Karena jemaah Omroh ini, kebanyakan yang paket ekonomi tinggal di area Misvalah. Di area Misvalah ini, mulai dari sini sampai ke Kubri atau di tol depan sana, itu semua perhotelannya jemaah Omroh. Kurang lebih ya dari sini ini, 1 sampai 5 kilo. Ini semua perhotelannya jemaah Omroh yang biasa ditempati oleh jemaah Indonesia ataupun jemaah dari berbagai negara ya. Namun jemaah Indonesia biasanya banyak yang tinggal di ajet dan sebagian juga ada yang tinggal di sini. Dan seperti yang kalian lihat di sebelah kiri saya ini, ini adalah pertukuan. Nah, kalau kalian tinggal di daerah sini, pertukuan-nya jejer. Jejer di bawah hotel ini, mulai dari hotel sebelah kanan saya ini sampai ke bawah Kubri sana. Kubri itu tol ya, tol Misvalah. Jadi kalau kata orang Arab, kubri. Kata orang Indonesia, itu tol. Nah, ini semuanya jemaah Omroh ini yang berangkat ke masjid. Ini adalah jemaah Omroh Pakistan sebelah kanan saya. Dan sebagian juga ada orang Malaysia dan Indonesia. Lihat, ini pertukuhannya. Kalau kalian tinggal di sini, wow, pasti ada hari belanja ya. Biasanya kan begitu. Jadi selesai sholat subuh, asar, duhur, kegiatannya jemaah Omroh. Selain mereka itu kadang, kalau tidak ada program, mereka itu menyempatkan untuk belanja di depan saya ini. Sebelah kiri, di sini ada aksesoris, ada baju, ada, langkah pokoknya banyak deh. Nah, ini lihat. Ini dijual di sini, di pertukuhan sini. Aksesorisnya tiga realan. Dan di depan saya, ini ada juga tempat camilan dan rumah makan, saudara. Ini rumah makan brus atau kentaki ya, sebelah kanan. Itu adalah kentaki. Kalau kalian lapar, tinggal turun, langsung bisa beli kentaki di sini. Di depan sana juga lebih banyak lagi tuh. Ada makanan, ada minuman, ada apa namanya tempat-tempat belanja yang lain ya. Dan seperti inilah, saudara, ketika malam hari di area misfalah. Jadi, kalau tadi kalian menyaksikan pada saat sore hari sebelum maghrib, ini kondisi setelah sholat maghrib. Nah, ini nih, rame kan. Jadi, kalau setelah sholat maghrib, di sini rame banget. Banyak orang yang belanja. Apalagi ya, saya temukan banyak orang Indonesia di sini yang belanja pada saat selesai sholat maghrib. Masya Allah, Tuhan Barakallah. Dan kalian tahu kan, kalau orang Indonesia, Masya Allah ya, jadi rebutan para tukuh-tukuh yang ada di kota Mekah dan Madinah loh. Jadi, kalau mereka-mereka itu kedatangan tamu jemaah Indonesia, wow, girangnya minta ampun. Karena mereka tahu ya, kalau yang pembelinya jemaah omrah Indonesia, rata-rata mereka itu kalau beli tidak sedikit, saudara. Mereka belinya banyak-banyak gitu ya. Dan mereka datang itu rombongan. Kalau orang Indonesia belanja ya, pertama dua orang datang. Setelah itu nanti mereka bawa temennya sampai penuh tukuhnya itu tuh. Nah, ini yang belanja ini ada orang Malaysia dan ada orang Pakistan. Dan belum lagi diserbu sama jemaah omrah Indonesia. Kalau sudah diserbu sama jemaah omrah Indonesia, akan habis ditukuhnya. Karena kalau jemaah Indonesia itu ya, gitulah kalau belanja kerton-kertonan gitu ya. Masya Allah, Tuhan Barakallah. Dan mudah-mudahan kalian semua saudara yang sedang menyaksikan video ini, Allah mudahkan berangkat umrah dan haji ya. Amin ya Rabbil Alamin. Dan mudah-mudahan juga Allah beri riski yang merimpah. Amin. Jadi sepanjang jalan ini semuanya adalah perdukuhan. Dan di dalam itu adalah hotelnya orang-orang Pakistan ya. Ah, ini. Kalau kita lurus ke sana itu ya. Di depan sana ada ring satu kalau untuk jemaah haji ya. Karena kalau jemaah haji itu paling terdekat ya di ring satu di daerah Misvala ini. Bagaimana kalian pernah haji atau pernah umrah? Pernah tinggal di perhatian di Misvala ini? Ya mudah-mudahan ya video ini dapat menghibur kalian semua. Terutama bagi jemaah umrah yang pernah sampai di daerah Misvala ini. Dan bagi kalian yang belum pernah sampai ke kota Mekah ini, mudah-mudahan Allah segerakan ya. Amin. Ya Rabbil Alamin. Dan ini saudara sekarang lagi musim kurma. Nih. Lihat. Ini kurma muda nih. Jadi kurma muda satu karton ini kalau beli di daerah sini, ini 20 sampai 25 rial. Tapi kalau beli di daerah Kaki ya, karena di sana itu pasar Induk, ini harganya cuma 15 rial. Bahkan ada yang 10 rial. Satu karton nih. Nih. Seger banget kan? Jadi enak gini saudara kalau kurma muda ini. Kurma muda namanya rutop kata orang Arab ini. Oke saudara, itulah vlog saya dari kota Mekah. Dan saya mohon maaf, mau pamit dulu ya. Mohon maaf sebesar-besarnya, kurang lebihnya dari saya, Hasif Azizi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.